Yang namanya masalah di dalam rumah tangga, obrolin! Jangan didiemin, kenapa? Itu akan menjadi bom waktu. Syeton gosok tuh hati kita. Syeton masuk ke dalam fikiran nih, kuping kita dibisikin terus. Oh jangan dikasih maaf, jangan gak usah perlu minta maaf, oh jangan dimaafin. Itu pasti syeton akan ikut campur. Orang dulu beda sama orang sekarang. Kalau orang dulu mah ya Allah dapat rezeki berapa aja mah? Boleh alhamdulillah. Istri sekarang banyak nuntut. Gaji kemarin sekian, kenapa sekarang sekian? Betul gak? Kenapa begitu? Urusan rezeki siapa yang kasih? Kenapa mintanya sama suami? Mintanya sama Allah, tapi doanya di samping suami. Ya Allah berikan rezeki kami yang banyak lewat suami saya. Samping telinga ngomong, kalau lagi tidur juga. Ya Allah, lipstick beak. Itu suami pasti mimpinya gak bagus. Rumah tangga itu dijalanin, bukan dipikirin. Betul gak? Jalanin rumah tangga. Ya ada kerikil-kerikil rumah tangga, ya wajar. Kita jalan aja kadang suka ada yang bolong jalanan. Betul? Saat dimana kerikil itu ada, itu pembelajaran bagaimana caranya kerikil itu hilang. Ambil sapu, singkirin. Jangan ditimbun, bakal jadi gede. Orang lewat susah. Yang namanya rumah tangga itu, jalanin. Jalanin semata karena apa? Karena Allah. Cari rilu, selamat. Imannya juga dipakai. Yang namanya manusia itu ditegur lewat perkataan Allah. Takwanya yang diingetin. Kenapa? Karena pernikahan itu wajib dijalani dengan ketakwaan, dengan ibadah kepada Allah. Suami, istri kalau jalan ibadah sama-sama dihadapan Allah. Dengan mencari keriduan Allah. Selamat rumah tangga kita ibu bapak. Selamat. Ibu bikin kopi, rido. Ya Allah, saya ingin bikinin kopi buat suami saya. Jangan dicampur sianida. Pahal. Bikin karena rido. Kehidupannya apapun senyum. Tadi saya bilang. Jangan takut saat nanti setelah pernikahan. Rezeki kalau Allah lagi kurangin. Terima aja. Ujiannya itu di dalam hidup kita. Itu ujian pertama. Kadang ada pernah dengar gak? Orang baru nikah dua bulan, tiga bulan cerai. Ada gak? Ada. Kenapa? Karena tidak menerima hasil apa yang telah diberikan oleh Allah. Allah udah jamin di dalam Al-Quran. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ada jalan keluar. Gak mungkin. Setiap jalan keluar itu buntu. Gak mungkin. Allah mengetapkan satu ujian kepada setiap hamba. Pasti hamba itu punya kekuatan. Allah gak jahat kayak kita. Kadang kita nyuruh orang seenak-enaknya. Itu orang gak mampu juga. Kita harus wajibin. Tapi kalau Allah memerintahkan kita. Karena tahu Allah ini manusia ini mampu. Ini orang tahu cara jalan keluarnya. Allah kasih jalan keluarnya. Allah kasih petunjuk di dalam kehidupan. Ini ayat buat siapa? Nabi SAW. Saat Nabi berjumpa dengan dua arah. Harus kemana? Ke kanankah? Luruskah? Ke kirikah? Kemana? Tapi Allah kasih petunjuk. Jalan. Makanya di dalam rumah tangga. Petunjuk itu wajib kita cari. Bagaimana caranya? Tahajud. Jangan ditinggalin. Solat duha. Jangan ditinggalin. Solat taubat. Hajat. Minta sama Allah. Kenapa? Saat seorang istri sujud. Saat seorang suami sujud. Ini akan mendapatkan pandangan kasih sayang oleh Allah. Insya. Keluarganya pasti sakinah. Aman. Tenang. Yang kedua. Mau wadah. Mau apapun kendala di dalam rumah tangga. Tetap ngegemesin. Tahu ngegemesin. Bercanda itu di dalam rumah tangga. Harus. Suami istri jangan tegang-tegang. Cuma nanya. Gaji berapa sekarang? Lu berapa? Gue seki ya? Eh, banyakan buah. Jangan. Saling. Bercanda bagaimana? Sekiranya yang dilihat istri suka. Suami suka. Ada kisah ini. Sayyidina Ali Karamallah wajha. Menantu Rasulullah SAW. Pernah ada konflik. Saat Siti Fatimah berbicara. Saat Siti Fatimah berbicara itu. Sayyidina Ali ngerasa tersinggung. Wajahnya berubah. Tidak senang. Tapi tidak berani untuk mengucapkan. Sayyidina Ali. Kenapa? Karena memandang. Ya Allah ini anaknya Nabi. Saya marah. Saya takut dosa. Tidak dibicarakan. Tapi masang wajah berubah. Siti Fatimah sadar. Oh, salah ucapan saya. Minta maaf. Langsung minta maaf sama suami. Tidak dijawab. Keliling. Sambil nari-nari. Sambil. Nari-nari. Begitu selesai nari-nari. Bikin lucuan. Sampai Sayyidina Ali tertawa. Senyum. Maka disitulah. Siti Fatimah. Datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah. Tadi ini. Saya ngerasa ada salah bicara sama suami saya. Langsung mukanya berubah. Nabi ikut berubah. Belum selesai bicaranya. Siti Fatimah. Nabi juga berubah. Kenapa? Hei, engkau tidak akan mendapatkan keridoan Allah. Engkau akan dilaknat oleh Allah. Ntar dulu. Saya sudah berhasil membuatnya dia tersenyum. Apa yang kau lakukan? Saya menari-nari entah berapa puluh kali saya keliling-keliling di depan wajahnya. Sampai keluar senyuman. Apa kata Nabi? Maka saat dia tersenyum. Allah buka pintu syurga untukmu. Maka Allah kembali rida kepadamu. Pak, Bapak, esok kalau istri marah-marah, panggil topeng monyet. Suruh main, suruh dia joget di depan kita. Jangan malu bu. Ibu punya salah, ngomong minta maaf. Nggak tahu salahnya di mana, tetap minta maaf. Bip, kalau yang salah suami, tegur baik-baik. Jangan didiemin sehari, dua hari, tiga hari. Nah ini bahaya. Ini kadang di rumah tangga suka begitu tuh. Kadang kalau lagi ribut rumah tangga, main diem-dieman. Saya lagi bingung. Ada suami istri kalau ribut, diem-dieman. Lu tinggal serumah. Lu diem-dieman. Lu kayak anak kos. Yang namanya masalah di dalam rumah tangga, obrolin. Jangan didiemin. Kenapa? Itu akan menjadi bom waktu. Syaitan gosok tuh hati kita. Syaitan masuk ke dalam fikiran ini. Kuping kita dibisikin terus. Oh jangan dikasih maaf. Jangan nggak usah perlu minta maaf. Oh jangan dimaafin. Itu pasti syaitan akan ikut campur. Kenapa? Syaitan nggak bakal pernah terima. Ngeliat rumah tangga utuh. Karena cari ribut Allah. Syaitan nggak bakal diem. Siti Hawa, Nabi Adam romantisnya setengah mati. Romantisnya setengah mati. Laki-laki digoda karena siapa? Nabi Adam. Kita sampai hidup di dunia. Nabi Adam dirayu. Sama seorang istri yang bernama Siti Hawa. Coba ambil buahnya. Tapi Allah bilang. Nggak apa-apa kan nggak dimakan. Dipegang aja. Dapat rayuan. Allah murka. Allah udah bilang. Jangan makan. Jangan ngedeketin aja. Jangan. Dipetik. Baru sampai digigi. Allah murka diturunin ke dunia. Coba kalau Nabi Adam. Nggak makan. Nggak ngedeketin. Kita hidup di sorga semuanya. Tapi kadang manusia suka nuntut macam-macam sama Allah. Kalau lu mau nuntut. Nuntut ini Nabi Adam. Gara-gara Nabi Adam makan buah kuldi. Kita jadi ada di walahar. Aturan kan kita di sorga semuanya ada. Nggak capek-capek kerja. Capek-capek nulis CV. Ngajuin. Kadang diterima. Kadang kagak. S1. Klinik servis. Kadang begitu. Kalau kita hidup di sorga kan nikmat. Tapi inilah. Bagaimana kita bisa kembali ke dalam syurga. Ujian dalam hidup itu. Itu yang membuat kita kuat di dalam iman kehadapan Allah. Suami mah perintahnya dikit. Cuma ngasih nafkah yang halal. Memberikan satu kebaikan. Jangan mencontohkan suatu keburukan. Itu tugas suami. Istri. Pasar. Masak. Sajiin makanan. Betul. Ngurusin anak. Rapihin rumah. Betul. Nyuci. Ngepel. Nyapu. Nyetrika. Banyak nggak kerjaannya? Emang elu tugasnya. Terus fungsinya suami. Ringanin beban istrinya. Itu suami. Yang namanya suami. Kalau lagi istri nyuci. Suami yang ngejemur. Emang nggak ada suami yang begitu di sini? Nggak ada. Tuker tambah, Bu. Suami angkatin jemuran. Istri yang nyetrika. Nggak ada. Suami yang ke pasar. Istri yang masak. Nggak ada. Ya, derita lu dah. Ngeringanin beban istri. Itu salah satu pahala untuk suami. Minimal. Minimal. Saat suami istri lelah. Bundak kita berharga, Pak. Buat istri. Saat istri mengadu. Yang aku capek hari ini. Sini, saya. Nggak ada yang begitu. Nggak ada. Berarti di dunia laki gue doang yang begitu. Lah, ngapa lu? Lah, bini-bini gue. Ini fungsinya mawadah. Saling manja. Gemesin. Tuh, tingkah laku yang begitu aja. Ibu pada teriak. Kenapa? Gemes banget begitu. Yang ketiga. Warahmah. Hibur kehidupannya dengan kasih sayang. Kasih sayang. Pegangan tangan. Rahmat. Allah turunin kasih sayangnya. Rontok dosa kecilnya. Pandangan-pandangan mata. Cintanya makin tumbuh. Tapi, Pak. Jujur. Kita jadi suami. Banyak ngedoain istri. Istri belum tentu doain kita, Pak. Lah, emang benar? Pak. Boleh dipercaya, mau enggak. Bapak ntar tidur pandangan-pandangan mata. Yang namanya suami ngeliat istri. Pasti di dalam hatinya. Ya Allah. Istri saya capek dari pagi sampai gini hari. Belum ngurusin saya. Belum apa-apa. Ya Allah. Kesian. Jadiin semuanya capeknya. Lelahnya jadi nilai ibadah di hadapanmu. Ya Allah. Itu suami doanya. Kalau istri ngeliat kita, Pak. Lagi tidur pandang-pandang. Ya elah. Laki gue begini banget. Mana mata belok. Hidung pesek. Hitam. Hidup lagi. Itu istri begitu. Tapi ingat, Pak. Semua apa yang dilakukan oleh seorang istri. Contoh dari suaminya. Bapak mau lihat istri wangi. Bapak juga tampil wangi. Ya. Jangan tiap hari pakainya. Seribu bunga, seribu bunga, seribu bunga. Istri juga enak. Pakai yang kerenan gitu. Hahaha. Betul kan, Bu? Tapi memang istri itu dituntut wajib wangi. Di depan suami. Lu mah kagak. Mane apek. Bore mason. Capkampak. GPU. Kan. Bu. Bu. Ah, jangan dulu dah. Mayang aja. Mayang. Ini kan malam pertama nih. Yusuf. Iya. Ini dalam hatinya. Habibudahan ke. Habibudahan ke. Mayang. Tampilnya sebagaimana pengantin baru. Terus sampai mati menjadi pengantin baru. Ya. Minimal kalau tidur. Tidak males pakai bedak, pakai lipstick. Ya. Ngomong. Yang. Aku paling suka dia melihat kamu. Kayak gini. Puji. Seorang istri itu paling seneng. Sup. Kalau dipuji. Yang. Hidung kamu tuh. Kayak baskom. Sanjung. Sanjung. Sanjung istri. Yang. Nabi sering sanjung. Istri sanjung. Disanjung kan sama Nabi kan. Disanjung. Humairah. Yang pipinya kemerah-merahan. Bapak ngomong. Nidibik masalahnya. Orang nitam legam. Mana merahnya. Ya minimal kan dipanggil manis. Kan bisa. Sweetie. Kan bisa. Jangan dipanggil blackie. Blackie. Jangan. Karena kasih sayang itu timbul juga dari panggilan. Jujur. Pak. Maaf. Bapak kalau dipanggil siak. Gahar gak? Kesel gak? Dibilang mana enak? Kesel gak? Saya ini seorang kepala rumah tangga. Hargain saya. Coba kalau suami dipanggil sayang. Besok. Uang jajan nambah bu. Dan laki-laki juga sadar diri. Wajib ngasih tahu sama istri. Lihat Rasulullah. Nyanjung. Siti Fatima. Siti Aisyah. Saat lagi sholat. Siti Aisyah. Rasulullah lewat. Ya Allah. Terima amal ibadah Aisyah. Ya Allah. Ampuni dosa Aisyah. Ya Allah. Masukkan Aisyah ke dalam syurgamu. Doa. Di hadapan Siti Aisyah. Aisyah. Siti Aisyah lagi sholat. Begitu selesai sholat langsung kabul. Ya Rasulullah. Tadi aku dengar engkau doakan aku. Iya ya Aisyah. Gimana perasaannya? Wah senang. Begitulah cara ku mendoakan umatku. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata doanya Nabi Muhammad tetap buat umat. Kebahagiaan siapa? Umat. Makanya orang yang menikah itu mencontoh sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu yang namanya suami nikah. Jangan banyak aturan. Suami mau nikah lagi. Kasih. Emang apa? Perih. Lebih perih suami ngeliat lo cembrut mulu. Betul Pak? Pulang dari pagi sampai sore ngeliat istri. Udah begitu aja. Modelnya dari mulai bangun tidur sampai sore begitu. Muka demok. Rambut beminyak. Begitu dicium ya Allah bau kompor. Bu. Bu. Mau suami betah di rumah mau. Yang rapih dong. Kelihatan suami bakal pulang kapan? Mandi. Rapi. Bersih. Saat ngadepin suami. Nah suami pulang ngeliat istri cantik. Ya Allah. Itu capek. Ditinggal di pagar bu. Nggak diajak masuk capeknya. Mah. Come on. Nggak ada cah. Kalau ini sudah dirahmatnya ini. Rahmahnya ini kita jalanin. Inilah yang namanya. Baipi janati. Rumahku syurga. Syurga aku. Tapi kalau ini nggak ada. Iman nggak ada. Ah siap. Rumah jadi neraka. Rumah jadi neraka. Ibu, bapak, romantis, suami, istri. Anak ngeliat. Senang anak. Pasti akan contoh. Kelak nantinya. Dia bersama suami atau istrinya. Akan sama sebagaimana rasa kasih sayang. Yang dicurahkan oleh pasangan ibu dan bapaknya. Kalau anak tiap hari ngeliat orang tua ribut. Besok-besok anak begitu juga. Apalagi kalau ada bapak kasar sama istri. Nah punya anak laki-laki. Eh punya anak perempuan. Besok-besok tuh anak kalau udah gede. Punya psikologinya berubah. Takut sama laki-laki. Dia akan cari pasangan perempuan. Lah emang udah banyak sekarang yang begitu. Sebenarnya itu faktornya bukan hanya itu. Yang kedua ada salah sama siapa dia bermainnya. Sama siapa dia berkawannya. Makanya rumah tangga itu diisi dalamnya dengan iman. Kenalin Allah sama nabinya. Maka rumah tangga akan berkah. Ini ibu kagak sholat. Bapak gak sholat. Anak dituntut untuk hafal Qur'an. Kan PA. Nah ibadah ya. Jangan bikin ibu. Bapak masuk ke dalam neraka. Nah lu yang mau di nerakain. Kadang orang tua juga suka egois. Dia ngarepin ini anak bisa nyelamatin dia. Sekarang hidupnya dia semau maunya. Kasih kenal anak kepada Allah sama nabi. Itu yang bikin tenang. Bapak, ibu enak ibadah. Ibu enak pengajian. Anak terlepas rambutnya. Kelihatan sama yang bukan mahrumnya. Hati-hati. Ini anak perempuan begini. Cukup. Dengan satu helai. Bawa masuk empat laki-laki ke dalam neraka jahannam. Bapaknya. Pamannya. Baik itu dari ibu atau dari bapak. Suaminya. Anak laki-lakinya. Jangan jadi aman. Makanya saya selalu mengatakan. Saat proses pemakaman. Simak baik-baik. Untuk para alim ulama. Para kiai. Para asatid. Saya ingin menyampaikan. Untuk prosesi pemakaman. Perempuan. Dilarang ikut. Di dalam proses pemakaman. Ngaji. Makanya ngaji. Jujur. Jujur ustaz. Ustazah. Benar. Ini yang masih menggunakan tradisi ini. Cuma para habaif. Amat syarifah. Sekarang proses pemakaman. Saat keranda jenazah dibawa. Perempuan ikut di belakang. Saat perempuan. Atau si jenazah. Ingin diproses. Masuk ke dalam yang lahat. Perempuan pada ngejejer. Di dekat lubangnya. Hati-hati. Yang namanya perempuan itu. Banyak larangannya. Tangan terbuka segini. Ini. Ini aurat. Ibu yang ngebuka aurat. Jenazah yang disiksa. Ini tolong pak diumumin. Pak kepala desa. Boleh bikin surat. Untuk setiap masjid. Sama musallah. Perempuan dilarang ikut. Bip. Ini ibu saya. Bodo amat. Habib. Ini bapak saya. Kumaha yang baik. Tidak boleh. Jangan. Kenapa? Ini akan menjadi satu siksaan. Selesai proses pemakaman. Laki-laki keluar. Perempuan mau silahkan. Mau ziaran. Tidak dilarang. Tapi saat prosesnya. Jangan. Kenapa? Bikin repot. Belum nangis. Seperti orang gila. Bapak. Bapak. Ibu. Ibu. Kalau suami yang meninggal. Tidak begitu nangisnya. Dia tinggalin saya. Buaya. Apalagi warisan banyak. Senyum. Yang tenang ya yang. Mudah-mudahan diterima sama ibadahnya ya yang. Itu kalau duitnya banyak. Ada laki-laki lihat. Ini siapa nih yang nangis-nangis. Ngerung-gerung. Oh ini istrinya. Oh jandanya boleh juga nih. Ajang jodoh di depan pemakaman. Hati-hati ya. Kiai Ustaz tolong. Ini diumumkan di setiap majlis-majlis ta'lim. Ya bu ya. Ya bu. Ibu saya enggak sama jenazah. Mau dia saudara. Mau dia adik. Mau dia siapa. Biarin. Yang urus. Biar orang yang mahrumnya. Laki-laki. Emang ibu ikut gali kubur. Ibu ikut nguruk. Ibu ikut ngapain. Nontonin aja Habib. Emang perempuan itu banyak keponya. Entar itu dia di atas makam. Nanya. Itu dia apain. Itu jenazah bisa jawab. Kamu nanya. Bahaya. Ya jangan ya. Jangan ya bu ya. Mulai sekarang enggak boleh ikut lagi. Insya Allah. Nanti kalau suatu saat. Mudah-mudahan kita semua dikasih umur panjang. Sehat afiah. Untuk ibadah kepada Allah. Amin ya Rabbah. Allahumma. Entah keluarga kita yang meninggal. Biarin aja. Biarin. Sampai selesai. Mau ikut ke pemakaman boleh. Tapi nunggu. Selesai proses. Laki-laki keluar. Perempuan baru masuk. Ya. Ikut situ. Mau tebar bunga silahkan. Mau naruh air mawar silahkan. Enggak apa-apa. Tapi saat proses. Perempuan jangan ada yang ikut. Kenapa? Ini yang akan menjadi penyebab siksaan. Untuk ahlil kubur. Kenapa? Karena perempuan itu banyak larangannya. Paham ya? Insya. Kurang lebih mohon dibukakan pintu. Maaf ya. Sulat-sulatnya. Wabila hitafiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.